Halo Sobat Keadilan, apa kabar? Kehidupan baik-baik saja. Balik lagi nih, kita di podcast putar demokrasi dan akasasi. Ada jingle-nya, anggap aja, posisi. Malam ini saya, oh teman-teman ada yang udah tau suara saya? Suara saya ini sangat ini ya. Berharisma ya, jadi belum ada yang kenal siapa saya. Saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya Pram ya, tapi bukan Pramudia, tapi Pramono. Nama saya Pram, panggil aja Pram. Dan saya sekarang sedang sama ibu, ibu apa mbak nih? Atau kak? Enggak kayaknya ya, ibu tua banget saya. Mbak, oke. Sama mbak-mbak Vivo. Oh enggak, bukan ya. Sama mbak siapa? Sama Jenny, halo. Sama mbak Jenny dari LBH Jakarta. Mbak Jenny adalah salah satu pengacara publik LBH Jakarta yang fokus isunya ada di bidang perburuhan ya mbak? Iya betul, aku ada di bidang perburuhan. Oke mbak Jenny ini salah satu pengacara publik di LBH Jakarta yang sudah cukup lama ya mbak. Sudah berapa lama mbak di LBH Jakarta? Ini masuk tahun ke-3. Iya masuk tahun ke-3, betul. Dari 2017. Dari tahun 2017, wah udah cukup berpengalaman ya mbak Jenny ya. Udah sering dibentakin polisi berarti. Atau ngebentak polisi? Oh enggak, enggak. Lebih sering ngebentak sih kayaknya. Waduh, enggak boleh ya. Enggak boleh bentak-bentakan mbak Jenny, nanti saya takut. Mbak Jenny, maksud dan tujuan saya menghubungi mbak Jenny di malam ini karena saya lihat postingan LBH Jakarta ya. Soal hak pekerja, khususnya di bidang di masa pandemik virus corona hari ini ya mbak Jenny ya. Di sini itu seru banget saya bacanya karena di sini secara garis besar itu sebenarnya di masa-masa kayak gini perusahaan juga enggak boleh ya mbak melakukan PHK. Tapi di beberapa media yang saya baca justru muncul tuh gelombang-gelombang PHK. Itu sebenarnya gimana tuh mbak kalau dari LBH Jakarta sendiri memandang isu ketenaga kerjaan di masa pandemik COVID ini mbak? Iya. Yang pertama memang enggak bisa dipungkiri bahwa setiap kali sebuah negara atau bahkan dunia mengalami pandemi atau wabah penyakit itu pasti ada goncangan perekonomian. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Terakhir di tahun 1918 ketika ada wabah yang juga mengandang dunia juga sama ada goncangan ekonomi. Tapi bukan berarti itu membenarkan perusahaan-perusahaan melakukan PHK secara sewenang-wenang kepada pekerjanya. Kalau kita merujuk ke berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Keterangan Kerjaan, mulai dari terus kemudian juga ada Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu kemudian juga kita bisa lihat di PP Pengupahan juga, PP 78, kita bisa melihat bahwa enggak boleh tuh ada PHK sewenang-wenang bagi pekerja untuk alasan-alasan perusahaan mengalami kerugian karena wabah gitu. Itu jelas melupakan pelanggaran terhadap hak pekerja sih. Oke, jadi sebenarnya perusahaan jadi tidak boleh memutus akses, bukan akses ya, bukan memutus kontrak kerja ataupun melakukan PHK ya di masa pandemi corona ini ya Mbak? Betul. Bukan cuma PHK ya, bukan cuma tidak boleh melakukan PHK, tapi juga bahkan hak-hak normatif lainnya seperti misalnya perusahaan enggak boleh tuh membayar, eh tidak membayar upah pekerja. Atau menunda pembayaran upah pekerja dengan alasan-alasan bahwa misalnya perusahaan mengalami kerugian karena masa-masa wabah ini itu tidak boleh dilakukan. Terus kemudian juga di dalam proses kerja tentu harus ada sinergi antara pekerja dengan pengusaha dalam hal menjalankan usaha ini. Tentu enggak ada pekerja yang enggak mau perusahaan maju. Nah perlu dibangun sinergitas sebenarnya antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja dalam hal ini sehingga butuh dibuka ruang komunikasi yang sebesar-besarnya agar usaha perusahaan tersebut tetap jalan. Lalu kemudian juga perlu dicatat bahwa perusahaan harus memberikan jaminan sosial, keunjangan, kebutuhan-kebutuhan medis, bahkan sampai kalau pekerja itu terpaksa harus bekerja, dia perusahaan harus menjamin alat pelindung diri bagi si pekerjanya itu dan kebutuhan-kebutuhan medis yang diperlukan. Oh jadi harus ada kewajiban yang tetap dipenuhi oleh perusahaan kepada pekerja di masa pandemik seperti ini. Hal yang spesifik apa mbak biasanya mbak? Spesifik gimana nih maksudnya? Yang spesifik mungkin di masa pandemik ini, misalnya buruk manufaktur yang nggak bisa work from home seperti kita-kita gitu. Perusahaan harus menyiapkan apa di perusahaan ya betul ya, di pabriknya gitu atau di kantornya gitu. Iya seperti yang tadi ku jabarkan, yang perlu dicatat adalah harus selalu ada alat keamanan atau alat pelindung diri serta kebutuhan medis yang diperlukan gitu ya bagi pekerjanya. Ada pekerja-pekerja yang memang, let's say misalnya kayak burung harian lepas atau pekerja-pekerja pabrik begitu ya, yang memang kalau dia nggak kerja, no work no pay lah bahasanya begitu. Tapi perusahaan wajib menjadikan itu tadi, alat pelindung diri misalnya, dibutuhkan apa? Oh dia butuh bahkan sampai alat pelindung seluruh tubuh misalnya, itu harus disediakan oleh perusahaan gitu. Dia butuh misalnya katakanlah masker, itu harus disediakan oleh perusahaan. Dia butuh alat tes, apa namanya, termometer gitu. Itu harus disediakan perusahaan. Butuh sarung tangan, harus disediakan sama perusahaan. Butuh apalagi hand sanitizer, atau misalnya apa itu semprotan disinfektan, itu harus disediakan oleh perusahaan. Perusahaan harus menyediakan bahkan sampai hal-hal yang sespesifik itu untuk menjamin pekerja tidak kehilangan perlindungan dirinya dari virus, atau bakteri, atau apapun itu, yang bisa ditularkan kepadanya di dalam lingkungan kerja. Bahkan hal itu sendiri diatur loh, ini di Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan harus menjamin hal tersebut. Paling bahaya adalah kalau perusahaan tidak menjamin hal tersebut, kita bisa klasifikasikan itu sebagai kecelakaan kerja. Karena apa itu terjadi di ruang kerja, sebenarnya gitu, di tempat kerja. Jadi gitu ya, perusahaan nggak boleh macem-macem loh. Jangan kan melakukan PHK, sampai nggak menyediakan hand sanitizer, atau nggak, atau kasih vitamin kayak ya Mbak Jenny ya. Boleh ya? Betul, itu harus. Sedihkan vitamin untuk menjaga kebugaran. Karena itu bagian dari keselamatan kerja, bagian dari menjaga kebugaran tubuh ya. Betul. Apalagi di masalah-masalah ini ya. Iya, tapi yang di media ini ternyata sudah banyak Mbak Jenny yang perusahaan melakukan, apa namanya, melakukan PHK gitu ya. Beberapa hotel melakukan pengurangan karyawan karena tidak, apa, tidak, menganggap perusahaan tidak mampu membayar gitu. Itu sebenarnya kalau hal itu kemudian terjadi apa yang bisa kawan-kawan pekerja lakukan ya? Dan apakah pemerintah melakukan pengawasan gitu bahwa lu nggak boleh, macem-macem gitu bilang ke perusahaan. Apakah ada tuh Mbak? Betul. Nah, sebenarnya selain tanggung jawab perusahaan, negara juga punya tanggung jawab gitu ya terkait dengan pelindungan pekerja. Kalau tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan itu jadi tanggung jawab perusahaan, maka negara punya tanggung jawab pengawasan terhadap hal tersebut. Misalnya tadi aku tarik contoh soal hak untuk si pekerja tetap mendapatkan upah gitu ya, sebagaimana mestinya. Ini menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hal tersebut. Menjamin perusahaan memberikan upah kepada si pekerja gitu ya, tanpa mengurangi haknya dia. Terus kemudian juga perusahaan wajib menjamin bahwa ada, misalnya nih, kalau sekarang kan kebijakan negara itu adalah pembatasan sosial bersekala besar gitu ya. Betul. Betul. Nah, itu kan negara punya kebijakan terkait dengan hal tersebut. Tapi ada pekerja-pekerja yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus tetap masuk bekerja. Nah, ketika perusahaan mewajibkan dia tetap masuk bekerja supaya usaha tetap bisa berjalan, supaya perusahaan tetap bisa berjalan, satu, negara harus menjamin upahnya tidak dipotong, upah si pekerja tidak dipotong. Yang kedua, negara harus bisa menjamin bahwa menjamin dengan tegas kepada perusahaan bahwa si pekerja ini sebenarnya ketika dia sedang melakukan pembatasan-pembatasan tertentu di kantor, itu dia sedang menjalankan kewajibannya dia terhadap anjuran pemerintah gitu ya. Misalnya nih, oh oke saya, contoh ya, paling gampang tuh hari ini misalnya pekerja-pekerja diperbankan, gitu. Mereka misalnya mau nggak mau harus berhubungan sama nasabah. Tapi kan kadang-kadang ya kita harus jaga jarak juga dong sama nasabah juga, gitu kan. Kita nggak tahu mereka, si nasabah yang datang ini sehat atau nggak, gitu. Nah, perusahaan atau bank nggak bisa paksa. Misalnya si tailor bank, misalnya tailor bank untuk, oh harus deket dong, misalnya setengah meter aja gitu jaraknya. Nggak bisa begitu. Si pekerja punya hak untuk bilang, ntar dulu, bos, saya nggak bisa nih. Kalau setengah meter, saya bisa aja satu meter. Bahkan sampai hak yang seperti itu ya, si pekerja punya hak untuk melakukan hal itu. Karena apa? Dan perusahaan tidak boleh menekan. Misalnya banknya nggak boleh menekan, gitu. Karena apa si pekerja sendiri atau si tailor bank tadi sebenarnya sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap anjuran atau kebijakan pemerintah. Terus kemudian juga pemerintah juga harus menjamin bahwa nggak ada hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan kerja si pekerja selama dia ada di tempat bekerjanya. Lalu kemudian juga dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan, melalui jaminan sosial, dan lain sebagainya. Tadi sudah aku sebutkan, ada penjangan, ada alat keamanan diri, ada alat medis. Nah itu negara harus menjamin tuh, dari segi pengawasan bahwa si perusahaan melakukan hal itu. Tadi juga aku sempat menyebutkan bahwa nggak boleh ada pemutusan hubungan kerja, gitu. Sekarang marak terjadi. Nah negara tuh punya tanggung jawab untuk mengawasi hal tersebut. Ini ada orang di PHK, terakhir bahkan kalau lihat datanya di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tuh sampai 16 ribu, sekian ribu gitu kan. Banyak banget orang yang di PHK karena COVID-19 ini. Nah negara punya tanggung jawab untuk mengawasi itu, bahkan memberi sanksi tegas kepada perusahaan karena mem-PHK pekerjanya di masa-masa seperti ini, gitu. Nah tanggung jawab lainnya, juga negara harus menjamin bahwa si pekerja punya ruang untuk berpartisipasi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dia harus punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya kepada si pengusaha, begitu ya, terkait dengan sistem kerja di perusahaannya seperti apa, yang harus, itu harus bisa menjamin keselamatan kerjanya dia. Baik dia secara individu menyampaikan itu ke perusahaan, maupun dia bersama dengan serikatnya menyampaikan hal tersebut kepada perusahaan, gitu sih. Oke. Nah, Pak Jenny, bila kemudian nih, setelah perusahaan, nggak boleh melakukan, diperintahkan oleh negara, tidak boleh melakukan pelanggaran-pengelanggaran hak normatik pekerja sampai melakukan PHK. Nah, tapi kemudian ada tetap perusahaan yang bandel, tetap melakukan pelanggaran hak normatif hingga PHK. Apa nih yang bisa dilakukan oleh pekerja? Oke, yang pertama, yang bisa dilakukan oleh pekerja, satu, kalau dia merupakan anggota serikat, tentu dia bisa mengadukan hal tersebut kepada serikatnya. Itu hal yang terpenting ya. Ini menjadi penting untuk disampaikan, karena justru ini bisa jadi alat untuk memperkuat gerakan serikat. Oke, itu, serikat pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, baik dia secara individu, maupun bersama-sama dengan serikatnya, dapat mengadukan hal ini ke bagian pengawasan di suku dinas tenaga kerja tingkat kota atau kabupaten, atau dinas tenaga kerja tingkat provinsi. Saat ini kebetulan dinas tenaga kerja di tingkat provinsi, masing-masing provinsi sedang buka pos pengaduan. Jadi, ini bisa jadi change yang besar bagi teman-teman untuk melaporkan hal tersebut ke dinas tenaga kerja tingkat provinsi. Atau bahkan bisa melaporkan hal tersebut ke Kementerian Tenaga Kerja. Karena perusahaan dianggap telah melakukan pelanggaran hak normatif. Nah, perlu jadi catatan kita bersama bahwa pelanggaran hak pekerja ini benar-benar pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kita semua tahu lah ya, hak asasi manusia itu apa sih hak yang melekat pada diri seseorang dari dia ada dalam kandungan sampai dia bahkan meninggal dunia. Dan itu nggak bisa dilepaskan dari hidup seseorang. Salah satunya adalah hak atas pekerjaan yang layak ini, atau hak untuk, diantaranya juga hak untuk kontrol upah yang layak, itu nggak boleh dilepaskan dari hidup seseorang. Jadi, bisa kalau sampai mengalami pelanggaran terkait dengan hal tersebut, bisa banget paporin aja ke Komnas HAM. Nah, saat ini juga kebetulan LBH-LBH yang bernaung di bawah LBHI, di 16 kantor di seluruh Indonesia pun sedang buka pos pengaduan. Dan teman-teman, jika membutuhkan konsultasi, lebih lanjut, atau bahkan bantuan hukum terkait dengan permasalahan pekerja, yang terdampak COVID-19 ini bisa banget ngaporkan ke kami juga untuk kemudian berkonsultasi atau bahkan diberikan bantuan hukum. Jadi, jalurnya jelas ya Mbak Jenny ya, kita bisa ngadu ke Serikat Pekerja sebagai lingkup pertahanan internal para buruh atau pekerja ya, biasanya ya. Kita bisa ngadu ke D-Snacker dan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Sama lembaga eksternal ya, lembaga ethoke, Komnas HAM, lembaga negara gitu ya. Komnas HAM dan LBH. Nah, untuk sobat keadilan semuanya, ternyata saya juga baru tahu, LBH itu nggak cuma di Jakarta ya Mbak Jenny, ada 16 kantor ya. Betul, ada 16 kantor Indonesia. Cukup banyak ya cabangnya ya. Tapi itu pun belum, kita ada 33 provinsi ya, ini baru nggak sampai setengahnya. Kurang dari setengah ya. Jadi, rekan-rekan pekerja di luar Jakarta yang ingin ketika berhadapan dengan permasalahan hukum atau PHK gitu bisa menghubungi permasalahan di dunia ketenaga kerjaan, bisa menghubungi LBH-LBH yang ada di daerahnya masing-masing. Gimana caranya kita bisa tahu ada LBH? Ini intermezzo ya, di daerah tersebut. Ya, sebenarnya ada di beberapa. Yang pertama ada di, kalau di bawah LBHI ya, ada di websitenya LBHI sebenarnya, ada listnya tuh. Oh, kita bisa lihat di websitenya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya. Indonesia, betul. Atau kalau LBH-LBH di luar LBHI juga bisa cek di websitenya BPHN sih. BPHN apa Mbak Jenny? Badan lupa saya Pak kepanjangannya. Aduh, bukan pertanahan ya? Bukan Pak, bukan. Kalau pertanahan, BPN Bapak. BPN ya. Oke, nanti Mbak Jenny sambil nyari, kita lanjut dulu ya Mbak Jenny ya, soal hak-hak pekerjaan. Ini masih ada yang mau saya tanyain. Jadi, di masa pembatasan sosial berskala besar ini, seperti tadi Mbak, mungkin membutuhi dielaborasi lagi ya Mbak Jenny. Hak-hak pekerja yang harus dijamin perlindungannya gitu oleh pemerintah. Nah, karena pasti dong satu, dua perusahaan atau jangan-jangan banyak nakal nih, justru malah tidak menambang upgrade. Karena kan ini situasi khusus ya Mbak Jenny ya, seperti saat ini ya. Jadi, biasanya standar, keamanan, dan keselamatan kerjanya juga harus mengikuti situasi. Itu benar nggak sih kayak gitu Mbak Jenny? Betul dong, tentu saja. Harus diupgrade. Iya, harus disesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Nggak bisa dong, misalnya. Nggak perlu ada ini deh, nggak perlu ada tes-tes suhu tubuh, nggak perlu ada misalnya masker, nggak perlu ada hand sanitizer gitu. Itu kan kondisi yang biasa aja gitu. Tapi, di kondisi luar biasa ini, hal-hal tersebut dibutuhkan gitu di lingkungan kerja. Gitu sih. Oke. Itu semuanya ada peraturan perundang-undangan ya. Jadi, kalau dilanggar, si perusahaan ini bisa kena sanksi ya. Sanksinya apa ya Mbak Jenny? Kalau boleh tahu, perdata atau pidana sih? Bahkan kalau misalnya ya, tadi dalam contoh kasus, ketika dia tidak menyediakan alat kesehatan, atau bahkan dia tidak menyediakan alat keamanan atau pelindung diri gitu. Oke. Supaya dia tidak mengalami sakit-penyakit di lingkungan kerja, itu merupakan bagian, sekali lagi ya, itu merupakan bagian dari keselamatan kerja yang harus dilindungi oleh perusahaan. Kalau sampai perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut, maka perusahaan sedang melakukan pelanggaran keselamatan kerja bagi pekerjanya. Apa sanksinya? Sanksinya kalau kita merujuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja itu, sanksinya bahkan sanksi pidana. Gitu. Macam-macam perusahaannya bisa dipenjara. Waduh, perusahaan yang dipenjara. Betul, pengusahanya bisa dipenjara. Pimpinan perusahaannya ya, apalagi misalnya dia tidak mengeluarkan kebijakan sama sekali terkait dengan hal itu, itu sudah parah banget sebenarnya. Itu bisa pekerja bisa melaporkan hal itu kalau kepolisian gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak Jenny, ada treatment yang, bukan treatment, tapi apakah perlindungan ini sama ya Mbak Jenny? Kayak gini nih ya Mbak Jenny, saya kan, saya ini sebenarnya nih freelance ya Mbak Jenny, apa lo gak ada, apa lo mau gue ada. Biasanya suka dapet job-job, freelance-an, kayak gitu kan itu, saya kan juga pekerja ya Mbak Jenny ya. Terus, apakah di masa-masa seperti ini, atau jangan yang freelance dulu deh, teman-teman yang WFH, misalnya masuknya tiga hari sekali, gitu gantian. itu kan, apakah itu dia harus mendapatkan upah yang tetap seperti dia masuk selama lima hari kerja kalau di Jakarta gitu. Atau jangan-jangan perusahaan nanti bisa nakal dong. Ya karena lo masuknya tiga hari doang, ya lo gue bayar tiga hari kerja lah, kayak gitu. Itu kayak gitu, bisa dijamin gak sih, dijagain gak sih gitu, maksudnya Mbak Jenny? Itu dijamin sama negara. Itu dijamin oleh negara ya? Betul, betul. Perusahaan tidak boleh melakukan, apa namanya, pemotongan upah, karena pekerjanya, misalnya from home, gitu. Itu kan, kita mesti lihat begini, kalau bekerja dari rumah itu, ada dua hal, ini kalau ngomongin logika sederhananya ya, ada dua hal sebenarnya yang sedang dilakukan si pekerja dalam hal kewajibannya sebagai seorang pekerja dan seorang warga negara. Satu, dia sedang menaati kewajibannya kepada negara. Oke. Ketika dia harus bekerja di rumah. Itu yang pertama. Tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dia sedang menaati kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini, memutus mata rantai COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat sudut pandangnya dia sebagai seorang pekerja. Dia di rumah kan nggak libur. Dia di rumah tetap kerja. Gitu. Jadi itu nggak bisa dikatakan kemudian perusahaan bilang, oh karena kerjanya di rumah, saya potong ya, you punya gaji, gitu. Ya nggak bisa begitu. Karena dia bekerja di rumah, satu, yang kedua, dia sedang menaati kewajibannya kepada negara. Dan itu pun, sekali lagi, negara melindungi hal tersebut. sehingga nggak boleh apa namanya, upahnya dipotong, begitu. Ketika dia work from home. Jadi teman-teman yang work from home nggak perlu khawatir ya. Pokoknya itu naikkan tugas sebagai warga negara, kebalasannya adalah negara harus menjamin hak-hak warga negaranya tetap terpenuhi ya di pas-pas. Buat yang work from home aja. Kalau saya kan work from home. wadaw, dikidaw. Saya bekerja pake hati. Iya. Oke, oke. Kalau freelance gimana ya mbak? Kan ada juga tuh pekerja-pekerja yang freelance. Nggak tahu yang ngaruh ya. Karena kan freelance juga rata-rata banyak juga ya. Nggak ada pandemik pun mereka kerja dari rumah kan. Tapi apakah ada kayak tadi klausel khusus gitu mungkin kontrak-kontrak kerja di fase ini harus didorong untuk memperhatikan kondisi gitu? Iya, jelas begitu ya. Karena gini, teman-teman freelance ini contoh misalnya ya paling gampang untuk freelance tuh dicontohin misalnya pekerja kreatif. Teman-teman di sektor pekerja kreatif itu mereka biasanya bentukan sistem kerjanya adalah kontrak. Pokoknya kerjain satu projek terus kemudian nanti si pemberi pekerjaan, pemberi kerja dia akan bayar terus kemudian teman-teman pekerja kasih produknya. Biasanya itu yang terjadi. Tapi kemudian nggak dijamin nih hak-haknya si pekerja misalnya terkait dengan jaminan sosialnya gimana? Terkait dengan perlindungan dirinya gimana? Terkait dengan kebutuhan medisnya gimana? Padahal kalau kita mau hitung nih ya, kalau kita mau hitung mereka juga pekerja kok. Tapi kemudian mereka nggak punya hak yang sama seperti pekerja yang tiap hari datang ke kantor. Padahal mungkin kalau ngomongin ini cuma perbedaannya cuma yang satu kerjanya di rumah yang satu kerjanya di kantor. Nah, satu yang perlu dicatat adalah setiap pekerja freelancer katakan merupakan pekerja yang juga punya hak yang sama dengan pekerja-pekerja yang tiap hari datang ke kantor. Ini aku pakai bahasa yang sesederhana mungkin supaya mudah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua dalam kondisi-kondisi seperti ini sama halnya dengan teman-teman yang bekerja di kantor setiap hari misalnya begitu yang saat ini harus berubung sama teman-teman pekerja yang juga freelancer punya hak yang sama untuk mendapatkan hak-hak yang tadi sudah aku sebutkan. Gitu. Itu yang perlu dicatat oleh perusahaan pemberi kerja kepada teman-teman freelancer. Jadi nggak boleh ada pelanggaran hak. Misalnya gini, aku kebetulan baru terima konsultasi ada orang yang kontrak kerjanya banyak diputus. Freelancer dia pekerja kreatif. Kontrak kerjanya banyak diputus karena kondisi ini, COVID-19 ini. Ini kan sebenarnya kemudian memutus mata pencarian orang seketika. Seenaknya aja ya Mbak? Betul, seenak-enaknya. Begitu ya. Apakah ini tidak dialami juga oleh teman-teman yang bekerja tiap hari katakanlah tiap hari ke kantor begitu saat ini harus bekerja di rumah? Apakah ini tidak dialami juga? Iya, ini dialami juga. Tapi, sekali lagi logika berpikirnya mereka sama-sama pekerja. Jadi, kalau teman-teman yang tiap hari bekerja di kantor saja dilindungi sedemikian rumah, apalagi mereka. Mereka juga nggak boleh diputus kontraknya tiba-tiba begitu. Jadi, logika berpikirnya tetap harus mereka adalah pekerja yang juga pekerja dalam sistem undang-undang ketenaga kerjaan, mereka mendapatkan perintah kerja, mereka mendapatkan upah, ada pemberi dan penerima kerja, itu harus nggak bisa lepas dari skema itu. Artinya, treatment-nya harus sama? Sama, persis. Oleh teman-teman yang punya kantor, gitu ya, yang berangkat ke kantor. betul, dan pun negara harus menjamin perlindungan yang sama kepada mereka. Nggak boleh tolong pilih. Benar, benar. Jangan-jangan malah karena nggak di kantor kerjanya bisa di atas 8 jam, nggak dibayar lembur lagi. Kebanyakan kan begitu ya, Mbak Jen. Betul, kebanyakan justru malah begitu, sepakat, mas. Banyak teman-teman yang akhirnya ngeluh gitu ya, karena, apalagi misalnya gini, teman-teman di sektor freelance tuh kadang-kadang di sektor pekerja kreatif gitu ya, untuk teman-teman freelancer misalnya, ada targetan kerja, pokoknya 2 hari itu project harus sudah selesai. Padahal project itu manusiawinya dikerjain ya misalnya 5 hari gitu. Ini kan bisa nggak tidur selama 2 hari, gitu. Tapi bisa aja seenak-enaknya diputus kontra kerjanya, gitu. Itu sih, itu yang, ini jadi catatan penting ya buat negara, bukan cuma buat kita semua saat ini, tapi ini jadi catatan penting buat negara. Bahwa negara lekas tangan selama ini terhadap teman-teman di ruang kerja yang freelance seperti itu. Nanti kerja terus, rekreasi nggak pernah, tipes, tahun 3 kali ya Mbak Jen. Iya betul, belum tambah liver tuh kalau udah kayak gitu ya kan. Udah gitu, BPJS-nya mau dinaikin ya. Aduh, gimana Mbak Jen? Iya bener. LBH membantu orang pindah negara? Nggak ya Mbak Jen? Keluarga negara. Kalau pindah negaranya bareng-bareng, kayaknya bisa deh sama anak LBH-nya juga. Pindah negara nih dalam arti bukan pindah warga negara loh, tapi pindah negara tuh jalan-jalan gitu loh. Iya, betul. Liburan gitu kan. Liburan, bener. jadi pada, oh ya, di, apa ya, di masa, di masa, kalau boleh tahu nih ya, di masa pandemi COVID-19 ini, apa sih keluhan-keluhan pekerja yang udah mulai didata oleh LBH atau udah? Udah. Biasanya LBH sih kalau buka posko-posko pengaduan gitu, apakah sudah ada yang masuk rekan-rekan pekerja selain tadi yang Mbak Jenny ceritain baru terima konsultasi gitu sudah banyak. Udah banyak sih. Udah ada beberapa gitu ya. Dan cukup prihatin kondisinya ada teman-teman pekerja ini masih di wilayah karena skup kerjanya LBH Jakarta itu kan di Jabodetabek ya. Ada teman-teman pekerja yang di THK dalam jumlah yang sangat besar gitu. Ada teman-teman pekerja yang apa namanya mereka mereka pekerja kontrak gitu ya. Di kontrak satu tahun belum sampai satu tahun dengan berbagai alasan perusahaan kemudian memutus kontrak kerganya. Gitu. Dan alasannya macam-macam gitu ya. Itu dialami sama teman-teman pekerja. Terus kemudian juga yang tadi itu yang aku bilang teman-teman pekerja kreatif. Lalu kemudian juga ada yang gajinya atau upahnya dipotong. Dan dipotongnya cukup besar. sampai 20 ke 30 persen gitu. Itu padahal mereka kerja di rumah juga gitu. Dan sedihnya adalah apa namanya yang dipotong gajinya ini adalah orang tua juga. Jadi sebenarnya dia di rumah bekerja full time seperti layaknya dia bekerja di kantor. Dia harus mengajar anaknya juga. mau nggak mau dia harus dari effort yang lebih kan sebenarnya terkait dengan hal tersebut. Tapi kemudian gajinya dipotong sampai 20-30 persen. Begitu. Belum lagi ada pengaduan juga yang masuk ke LTH Jakarta itu terkait dengan teman-teman Ojek Online. Kenapa Mbak? Teman-teman Ojek Online ini kan saat ini kondisinya ada berbagai kebijakan lah sebenarnya. Tapi mereka bisa dibilang kekurangan order apa namanya antar kan karena orang sekarang semua kerja dari rumah begitu. Terus mau mau apa namanya mau naik Ojek juga orang akan mikir gitu dengan physical distancing yang sekarang jadi kebijakan pemerintah ya kalau kita naik Ojek kan nggak mungkin satu meter motornya mau sepanjang apa ya kan. Nah itu motornya pakai apa tuh? Abangnya di motor kita lari. Aduh apa sih kurang-kurang kurang-kurang wayar-wayar wayar-wayar jokong itu kemudian banyak teman-teman yang apa namanya udah nongkrong dari pagi sampai tengah malam cuma dapet 35 ribu 38 ribu gitu belum lagi ada juga perusahaan-perusahaan yang dalam skala-skala atau wilayah berdaya tertentu mereka nggak boleh nganterin penumpang gitu mereka cuma bolehnya nganterin pesanan luang kayak gitu itu kan membuat akhirnya mereka kehilangan mata pencarian atau kekurangan mata pencarian gitu drastis pemotongannya jauh banget jauh banget gitu biasanya mungkin mereka bisa dapet kalau teman-teman Ojek online ya bisa dapet 300-400 ribu sehari sekarang cuma dapet 30-40 ribu bayangkan aja bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi hidup yang seperti itu itu sih yang yang apa ya pengaduan-pengaduan yang masuk LBH Jakarta sejauh ini gitu ya tapi Mbak ini menarik ya soal si OJOL Ojek online ini mereka kan disebut mitra ya Mbak statusnya ini sebenarnya pekerja atau mitra yang apa sih kadang-kadang kabur gitu ya jadi apakah si perusahaan penyedia aplikasi online ini juga sebenarnya punya juga tanggung jawab yang sama untuk memenuhi mandat pemerintah untuk melakukan perlindungan dan menjaga hak-hak si mitra-mitranya ini atau jangan-jangan memang yaudah karena mitra di-loss aja begitu gimana tuh Mbak yang pertama mungkin sebelum sampai ke perlindungan aku harus bilang bahwa memang masih ada perdebatan yang cukup kencang apakah memang posisinya teman-teman Ojek online atau driver mobil online ini apa namanya merupakan mitra atau mereka adalah pekerja tapi intinya kalau melihat dari skema pengertian dari pekerja itu sendiri begitu ya ada upah ada perintah kerja pemberi dan penerima kerja gitu ya merujuk ke undang-undang ketenaga kerjaan sebenarnya harus dibilang bahwa teman-teman Ojek online atau driver mobil ini merupakan pekerja gitu karena memenuhi unsur pekerja tadi itu ada upah perintah kerja pemberi dan penerima kerja dan unsur-unsur yang secara detail disebutkan juga di undang-undang ketenaga kerjaan itu yang pertama nah jadi bukan mitra ya gak bisa dibilang mitra sebenarnya walaupun atau aku bisa bilang begini ya diembel-embeli lah dengan bahasa mitra padahal mereka sebenarnya pekerja gitu nah untuk apa diembel-embeli dengan mitra ya sebenarnya bisa jadi salah satu penyebabnya adalah untuk melepaskan hak si perusahaan-perusahaan online ini driver online apa pengangkutan online ini dari tanggung jawab terhadap si pekerja-pekerjanya gitu kan nah itu yang pertama yang kedua kenapa dia disebut sebagai pekerja sekarang kalau kita uji gitu ya mungkin aku gak tau mungkin teman-teman karena aku pengguna apa namanya transportasi online ini ya hampir setiap hari tunggu waktu sebelum work from home gitu ya hampir setiap kali menggunakan ini kalau kita pernah ngobrol sama teman-teman driver online ini mereka serap kali bilang aduh akun saya di suspend nih mbak aduh akun saya dibekukan nih mbak gitu ada punishment ya betul ada punishment terus kita saya gak tau banyak mungkin teman-teman yang pernah ngobrol sama driver-drivernya apa yang bisa mereka lakukan paling mereka bisa ngadu ke kantor itu pun semacam ada kayak klarifikasi begitu dan butuh butuh waktu untuk mengembalikan aku mereka bisa pulih lagi dan mereka bisa narik lagi misalnya begitu disitu kan jelas sebenarnya bahwa posisi antara si perusahaan dengan teman-teman driver online ini sebenarnya gak sejajar kalau memang posisinya sejajar gak bisa disaskan tiba-tiba begitu gak bisa akunnya dibekukan tiba-tiba begitu gitu mereka harus dipanggil dulu klarifikasi dulu bos ini gimana nih sebenarnya ada apa nih gitu kemudian kalau memang benar terbukti ada pelanggaran berarti kan sebenarnya pelanggaran perjanjian antara si driver dan si perusahaan kalau posisinya sejajar gitu kan nah ini kan kalau tiba-tiba si perusahaannya bisa mensuspen tanpa ada kesemakatan untuk memutus perjanjian atau enggak kan berarti ada posisi yang lebih tinggi nih gitu posisinya siapa ya posisinya si perusahaan gitu kita mesti lihat dari skema itu mitra tuh posisinya sejajar kalau posisinya gak sejajar ya memang pemberi dan terima kerja gitu itu skema yang harus dikelirkan di masyarakat itu yang pertama yang kedua tadi ini terkait dengan hak-hak tadi itu dengan posisi teman-teman ini sebagai pekerja sebenarnya di perusahaan ojek online atau perusahaan transportasi online ini ya maka si perusahaan punya tanggung jawab untuk memulai hak-hak driver online ini sebagai pekerjanya termasuk juga tanggung jawab dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar ini gitu artinya harusnya harusnya didorong si perusahaan penyedia jasa aplikasinya ini untuk lebih peduli gitu dan memperhatikan gitu memastikan kehidupan para ojol ini baik-baik saja ya para ojol betul betul mereka gak boleh misalnya karena gak gak memenuhi ini misalnya kan ada targetnya ya biasanya aku sering banget ngobrol soalnya sama driver online ada target misalnya 7 kali perjalanan atau sekian kali perjalanan misalnya gitu kalau gak memenuhi target ya mereka gak bisa disuspen dengan kondisi seperti ini misalnya gitu terus harus ada jaminan-jaminan itu tadi ada jaminan sosial ada jaminan perlindungan diri begitu dan bahkan sampai ke kebutuhan kebutuhan medis itu harus dijamin asuransi itu harus dijamin oleh si perusahaan terhadap teman-teman driver online ini gitu oke oke ternyata jadi kayak gitu ya sobat keadilan semua nih kita udah ngebahas hak pekerja atau hak buru tadi sampai ke hak freelancer juga sebagai pekerja hingga abang ojol yang pasti lah ya nganterin kita atau beliin makanan kita atau nganterin surat kita ya kan semuanya harus diperhatikan oleh pemerintah oke Mbak Jenny terima kasih banyak atas waktunya mohon maaf mengganggu ya sama-sama sama-sama senang bisa berbagi sama teman-teman interview termalam saya wah dikasih tau dong ini jam 11 malam tapi betul tapi gak apa-apa untuk teman-teman sekalian informasi kita bisa berikan kapanpun kita siap melakukan ya Mbak Jenny yang memberikan informasi yang komprehensif apa loh oke teman-teman jadi itu pembicaraan saya dengan Mbak Jenny dari LPH Jakarta pokoknya teman-teman tetap sehat di masa-masa pandemik COVID-19 ini jaga kesehatan sering olahraga jangan kebanyakan pikiran ya Mbak Jenny ya nanti Parno sendiri ya betul perlu menjaga kesehatan fisik dan psikis psikis pikirkan yang baik-baik saja bahwa badai pasti berlalu dan buat kita-kita semua saatnya sekarang bilang kita udah patuhi perintah negara buat diem di rumah nah tinggal kita tuntut kesungguhan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya bukan begitu bukan Mbak Jenny betul betul oke demikian sekali lagi terima kasih banyak Mbak Jenny sampai jumpa di posisi podcast soal demokrasi dan hak asasi berikutnya salam untuk teman-teman LBH Jakarta Mbak Jenny bye-bye iya Mbak terima kasih bye-bye bye 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 bye